musik 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 oke kembali lagi ke channel youtube kedaerahdus rafi itu main set bro, ke channel youtube kedaerahdus tempat berkumpulnya motor motor keren ini guys, selesai modifikasi untuk kesempatan kali ini kedaerahdus baru saja selesai modifikasi motor hal ini honda px 160 ya oke, ini dia guys di depan saya sudah ada motor matic besar ya, motor prestige yaitu px 160 berwarna putih ya ini motornya keren banget nih guys sudah banyak terinstall part motor yang keren keren ya branded ya ini motornya sudah dilakukan proses upgrade lampu pemasangan lampu bilet projector oke, kita kasih lihat sedikit nih wow, keren banget guys ada instalasi double bilet projector ya lampunya berubah menjadi keren ya kece ya oke, nanti kita review lebih lanjut guys oke, sebelum saya melakukan video ini boleh silahkan dukung channel youtube kita kedaerahdus dengan cara subscribe lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video modi motor yang keren-keren dari kedaerahdus oke, terpantau nih guys kedaerahdus di jam 8 malam ya kalau terpantau guys oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh radus yang sudah ada untuk makeover motor kesayangannya oke, langsung aja gak usah pakai lama guys, kita review motornya oke, seperti apa ini hasil makeover kedaerahdus oke, cek kita sub indo by broth3rmax 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 oke guys, sebelum kita review di bagian headlampnya, kita lihat dulu nih di bagian kokpitnya ya oke, di bagian kokpitnya sudah banyak terinstall spare motor yang keren-keren ya oke, ini karena berhubung ownernya ada pemasangan lampu bilet jadi perlu ada pemasangan lampu custom ya sebagai penunjang lampu biletnya oke, yang paling penting dan dibutuhkan yaitu pemasangan sis on off 3 step nih guys oke, terdapat di saklar pusannya ya dapat mengatur atau menonaktifkan lampu biletnya secara manual ya oke, selebihnya fungsi-fungsi standar tambahannya ada fitur pasun ya tidak didapatkan di saklar orinya oke, ini model handlebarnya kita lihat nih ini sepertinya sudah custom ya model stang cd atau stang b-street ya oke, ala fatbar guys oke, seperti ini sudah di coating powder juga ini warna hitam dulu ini di install di bagian tengah ada folder handbound made by gov ya oke, di bagian sebelah kanan saklarnya sudah diganti ya saklar staternya ini karena ada pemasangan gak spontan ya jadi supaya fit ya, tidak proper ya oke untuk masternya dipercayakan gua ada tipe RPD ya ini dia guys oke, ini dia guys di bagian cockpitnya ya keren ya lalu tambahannya ada pemasangan spion spion honda klik ya oke guys, setelah yang cocok dipasang di motor Vario cocok juga dipasang di motor PCX 160 ya oke, desainnya keren ya ukuran cerminya juga lumayan lebar ya jadi pandangannya luas guys seperti ini oke oke, ini dia guys selesai sama kerema depan kita lihat nih praktisnya sudah diganti ya made by galvair guys oke untuk di bagian velgnya sudah diganti ya velg custom guys oke warnanya bagus banget ya warna orange candy oke, di bagian sisi side bodynya kita lihat nih ada emblem bertuliskan prestis ya guys oh keren oke langsung aja gak usah pakai lama ya kita review di bagian lampunya guys seperti apa nih hasil makeover gedara reduce oke, check it out oke, guys ini dia hasilnya oke, keren banget guys lampunya berubah menjadi mewah ya lebih putristik ada pemasangan lampu billet projector jadi proses awalnya di bagian dalam reflektor headlemnya kita copot ya kita lepas lalu kita buatkan dudukan billetnya kita amal kita ukur ya sepresisi mungkin lalu kita buatkan juga bracket progenya menggunakan sistem digital ya CNC proses ya guys jadi hasilnya presisi dan pas posisi billetnya terpasang di bagian center ya tempat di bagian center otomatis autobusnya juga center guys oke, kita lihat nih rincian modifikasinya jadi ada pemasangan alis ya jadi paketan billet atau retrofit progenya di gedara reduce sudah mendapatkan instalasi alis ya include alis ownernya request berwarna putih nih jadi tampilan OEM standar ya oke, seperti ini untuk alisnya satu mode ya untuk fitur scene mengandalkan lampu senori nya guys mode gede ya tetap keren juga ya guys ini dia tampak samping gokil kita lihat di bagian dalamnya guys oke modifikasinya simpel ya jadi ada tiga item ya pemasangan angel eye devil eye dan strut ya sebagai bingkai progenya oke modifikasinya minimalis namun lampunya berubah menjadi keren nih guys futuristik ya pemilihan warnanya bagus nih guys warna ungu ya oke ini sebenernya lampu devil eye nya di custom versi RGB ya jadi kebetulan disetting warna ungu dapat juga dirubah ke warna lain seperti warna dasar atau warna solid color ya warna merah putih ada biru ada ungu ya ada orange oke dapat sinkronis ke handphone ya guys melalui aplikasi oke dijamin gak pernah bosen ya untuk warna angel eye di bagian strutnya warna putih ya jadi warna netral dapat dikombinasi ke semua warna ya guys oke seperti ini oke untuk pilihan eee tipe biletnya ya menggunakan bilet training dari bilet bull ice yaitu bilet ice turbo se experience guys oke jadi bilet yang sedang trending ya sedang viral oke banyak di request dan digunakan oleh para modifikator PCX ya oke untuk daya atau wattnya sudah meningkat guys dibanding dengan ice turbo se versi sebelumnya ya masing masing biletnya daya atau wattnya sekitar 60 watt ya jadi sudah lumayan tinggi nih oke apabila di total eee instalasinya 2 bilet ya jadi estimasi sekitar 120 watt nih eee luar biasa ya bisa dibayangkan nih sinarnya eee terang banget ya oke ya tampak depan oke oke sebagai bantalan eee dibagian bawah biletnya nih guys kita lihat nih ada semacam karpet ya berwarna hitam jadi untuk melindungi lampu biletnya dari benturan ya oke karpetnya lumayan tebal guys oke ini ya langsung aja kita tes step stepnya ya oke step 1 step 2 lalu step 3 ya oke oke ini dia tampilan lampu biletnya on guys oke eee langsung aja kita lihat dari bagian cockpit ya oke ini dia guys hasilnya ya wow jauh semangat ya sinarnya ya oke untuk cahayanya terang ya lebih terang dari lampu standarnya guys atau lampu bawaannya ya oke sinarnya lebih tebal eee putih solid ya oke oke berbeda dengan lampu originalnya ya dibandingkan dengan sinar originalnya cahayanya pecah ya lalu menyebar untuk kali ini cahaya lampu bilet seperti ini ya jadi solid jadi mengumpul di bagian tengah guys oke untuk sinarnya juga tingkat nominusnya juga lumayan tinggi nih sekitar 6.000 Kelvin ya oke oh tembul banget ya guys oke kita aktifkan lampu dekatnya guys lalu berikutnya kita aktifkan lampu jauhnya oke fokus sampai warung sana ya oke lampunya dapat menyerah jauh guys ada fitur fast beamnya juga ya oke high beam low beam high beam oh keren ya oke 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 untuk di posisi step 1 atau step 2 ya dapat mengaktifkan fitur fast beamnya guys oke seperti ini di mobil ya ini digunakan untuk overtaking ya guys mohon digunakan secara bijak ya oke untuk lampu biletnya sudut pandang sinarnya sudah kita setting agak turun ke bawah ya sudah kita geostable kita sesuaikan dengan bobot owner ya atau bobot teman kendaranya jadi dijamin tidak bikin silam kendara lain guys oke oke motornya sudah kita review semua guys gimana nih lampunya keren ya oke lampunya berubah menjadi futuristik lebih mewah ya boleh silahkan berikan penilaiannya di kolom komentar oke thank you guys langsung aja kita minta testimoni benar guys oke selamat malam om assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar om baik alhamdulillah boleh tahu atas nama siapa om Reja om Reja domisi ini tinggal dimana nih om di Kedoya di Kedoya Jakbar ya oke hari ini ngeracun motor peceks kesayangannya nih om oke di bagian lampunya ya iya siap gimana nih om setelah dikabari sudah lihat sendiri hasilnya penilaiannya gimana om puas sih puas ya lampunya suka om suka wow dikasih nilai berapa om dari 1 sampai 10 ratingnya berapa om 10 10 10 wow gokel perfect ya om ya iya oke ini lampunya sudah di upgrade lampu bilet jadi otomatis lebih terang di malam hari riding malam ya om ya siap alasan memilih lampu dari brand blue IS apa nih om? sudah pilih-pilih atau searching-searching ya? sudah searching sih oh gitu sudah mendapatkan rekomendasi juga ya iya jadi yang dipasang lampu bilet dari brand blue IS karena berkualitas ya om ya iya oke motornya sudah banyak terinstall spare part motor yang keren-keren ya om ya iya oke hobi modif motor juga nih om sepertinya ya iya oke ini motornya tahun berapa nih om? 2022 jadi sudah 2 tahun ya? 2 tahun 2 tahun pas bulan ini 2 tahun oh gitu keren-keren oke omnya boleh tahu nih om sehari-hari dibuka apa nih om? kita kerja jadi bagian apa nih om? di bagian kependutusan oh gitu sukses sekali om ya siap oke ada proyek apa lagi om? kira-kira setelah ini om? mau dilomat aja proyeknya sekarang oke cukup ini aja ya belum ini sudah diizinin oleh ibu negara belum om? ibu deh sudah di lampu hijau ya? sudah di lampu hijau oke dengan budget yang dikeluarkan pemasangan delayed dan lain-lain menurut omnya gimana om? sesuai budget sesuai kantong ya? sesuai dapet garansi gak om tadi lampu bilet om? siapet garansi boleh tahu om berapa lama om? setelah ini sebenarnya lupa beli gerasinya itu 3 bulan ya kurang lebih ya? 3 bulan garansi ituannya apa? pemasangan ituannya oke lampunya setahun ya om ya? setahun wow semoga awet om ya lampunya ya? ya oke kamu boleh tahu untuk pelakukan proses lampu biletnya dimulai dari pemesanan sampai jadi berapa lama om? kemarin sehari sih oh express ya? iya express kebetulan mengambil yang express proses express proses itu estimasi kurang lebih sehari ya? sehari oh sehari jadi terlalu belum nunggu lama ya om ya? iya oke semoga lampunya suka nanti istrinya suka anaknya suka ya? dapat ngeracun teman-temannya nih om? modifikasi PCX ya? iya oke ini om ya masih single rider atau sudah tergabung di kelmotron? masih sebenarnya ini single lah oh gitu iya nongkrong-nongkrong aja sih pernah oke jadi buat night ride gitu ya om ya? solo riding oke ada pesan-pesan gak om untuk rendersial ya om? iya boleh nampil ke kedai rider siap 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 pelayanannya bagus oke oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada om Reza rider asal daerah kedua ya? iya sudah percayakan kedai riders untuk main cover motor PCX sayangannya ditunggu modifikasi selanjutnya bila berkenan bisa nginfo ngeracun teman-temannya om? iya oke big respect dari kedai riders semoga sehat selalu ya oke wassalamualaikum oke guys bagi para riders yang lain bila berminat untuk main cover motor PCX sayangannya semacam ini bisa silahkan meluncur ke kedai riders alamat lengkap kami dari Duruko Purweta 1 atas jangsen 7 nomor 58 Cilduk Tangerang untuk patokan kedai riders ada di depan Altu Basway Purweta 1 dan Indomart guys oke untuk tanya-tanya seputar racun PCX dan motor Matic lainnya bisa selangkan hubungi 0812 822 7900 oke ingat rapi itu mindset bro terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax